Halo sahabat, jumpa lagi di channel saya Sekarang kalian pasti tau ya figurin ini Atau yang ini Nah, ngomong-ngomong tentang teddy bear Kalian semua pasti suka sama figurin yang satu ini kan? Gak cuma di kalangan anak-anak guys Orang dewasa pun masih banyak yang suka kan? Terus sekali kan guys? Nah, spesialnya di channel saya ini Saya akan membuat figurin teddy bear itu guys Penasaran buatnya? Kita langsung ke videonya Let's go! Halo sahabat Di channel ini kalian akan menemukan seputaran tutorial figurin fondant guys Seperti figurin yang satu ini Yuk kita simak videonya Oke guys Sebelum ke proses pembuatan Sebelumnya campurkan fondant dengan CMC ya Biar hasilnya kuat guys Oke guys Lanjut ke proses pertama ya Yaitu pembuatan badan Caranya Siapkan fondant warna coklat Yang udah dikasih CMC tadi ya guys Lalu Bulatkan fondant Setelah bulat Lanjut ke bentuk oval Menyerupai bentuk telur ya guys Oke guys Lanjut proses kedua ya Yaitu Pembuatan tangan dan kaki Caranya Potong ukuran fondant Secara merata Untuk bentuknya Kalian Ikuti videonya aja ya guys Kita bernega Kuatkan fondant K taken Dan Clay Sangat title Kuatkan fondant If you do Kuatkan sono Kupra Kuatkan fondant Kuatkan fondant Kuatkan fondant Kuatkan fondant Kuatkan fondant Terima kasih telah menonton Oke guys, untuk lemnya disini saya pakai air putih biasa ya guys Oke, kita lanjut aja terus ke videonya ya Oke guys, lanjut proses ketiga ya Yaitu pembuatan kepala Di sini saya pakai sterofoam atau dummy biar kuat ya Untuk lemnya, di sini saya pakai buttercream Oke, lanjut proses ke pengcoveran ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, lanjut proses keempat ya Yaitu pembuatan telinga Caranya, bentuk fondant menjadi bulat Lalu tekan memakai tools sampai gemeng Setelah itu, potong menjadi dua bagian ya Lanjut proses pemasangan ya guys Oke guys, lanjut proses kelima ya Yaitu pembuatan mulut, hidung, dan mata Untuk bagian mulut, di sini memakai warna kulit Bentuknya pipih aja ya Lanjut, kita tempel dan rapikan Ikuti terus videonya ya guys Nah, setelah rapi untuk mulutnya Kita tekan aja pakai tools yang bentuk runcing ya guys Oke guys, untuk hidung dan mata Di sini saya memakai warna hitam Nah, untuk pemasangan Kalian perhatikan jaraknya ya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys, lanjut proses ke-6 ya Yaitu pembuatan motif kulit Kalau yang ini sesuai pesanan ya Nggak pakai motif juga nggak apa-apa Tergantung pesanan aja ya guys Maunya gimana, tapi jangan tergantung doi kamu WK, WK, WK Oke guys, sampai di sini dulu ya tutorialnya Nah, buat kalian yang suka sama video ini Silahkan di like, komen, share, dan subscribe Tunggu tutorial selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton